Tiga orang pria di Aceh diabankan pihak kepolisian lantaran kedapatan memiliki senjata api rakitan ilegal. Polisi menyita satu buah magazine dan tujuh butir peluru kaliber 9mm. Kasus ini terungkap setelah korban warga Aceh Barat melaporkan bahwa mendapat ancaman dengan menggunakan senjata api rakitan pistol oleh Bantan suapinya inisial S48 tahun. Usai mendapatkan laporan dari korban, pihak kepolisian langsung menangkap pelaku beserta barang bukti senjata api rakitan jenis pistol yang disimpan dalam sebuah rumah tua di Kecamatan Arogan, Lambalek. Polisi kemudian menangkap dua tersangka lain di lokasi yang berbeda. Keduanya adalah MN 42 tahun warga Meulaboh sebagai pemilik senjata dan J45 tahun warga Aceh Tibur yang merupakan penjual senjata. Saat ini ketiga tersangka sudah diamankan di rutan Polres Aceh Barat. Pemilik senjata tersebut dan senjata ini digunakan oleh saudara suhada, soalnya ini sebagai pemilik senjata. Kemudian inisial MN 42 tahun alamat melaporkan membantu dalam pemilik senjata tersebut. Dan bersama satu lagi adalah inisial C45 tahun alamat pendawa kembali dari Aceh Tibur yang berperan untuk menjual senjata ke tersangka.